Intro Di masanya, batang hari adalah sebuah beranda depan bagi setiap lalu lalang di negeri Jambi. Rumah batu ini mengkonfirmasikan hal tersebut. Posisinya yang menghadap sungai senantiasa menyambut siapapun yang datang. Keberadaan rumah batu ini nampak begitu berbeda dengan konstruksi bangunan-bangunan di sekitarnya. Kehadirannya yang mencolok menjadi wajar ketika dipahami bahwa rumah batu ini menyimpan memori tentang tapak kuasa dan jejak bangsa-bangsa di negeri Jambi. Secara konstruksi, rumah Melayu ini mengandung unsur Eropa yang nampak dari pilar-pilar besarnya. Nuansa Cina pun terekspresikan pula pada gapurannya. Empunya rumah batu ini adalah seorang Arab penyebar agama Islam di Jambi. Namanya adalah Said Idrus bin Hasan al-Jufri. Pada 1830, Said Idrus bersama Datuk Shintai, seorang ulama keturunan Cina, mendirikan masjid Al-Ihsaniya. Karena berdiri di tengah-tengah perkampungan yang hanya mengandalkan kayu sebagai fondasi bangunan, masjid dan rumah dari batu ini pun mencuri perhatian penduduk Olak Kemang yang dihuni oleh kaum Melayu, Arab, dan Cina. Olak Kemang berlokasi di seberang istana Tanah Pilih, Istana Kesultanan Jambi. Kedekatan lokasi ini menautkan kedekatan Said Idrus dengan Sultan Toha Saifuddin. Kedekatan itu kian lekat kala Said Idrus menikahi sepupu Sultan ke-17 dalam silsilah Raja-Raja Jambi ini. Silsilah Raja-Raja Jambi dan Panjang ini berpucuk pada sebuah nama, Datuk Paduko Berhalo. Namun, muasal negeri sang Datuk sungguh masih mengundang tanya. Jambi dan Panjang Jambi dan Panjang Dikisahkan bahwa Ahmad Barus II atau Datuk Paduko Berhalo menikahi Putri Selaras Pinangmasa seorang putri dari yang dipertuan Pagaruyung. Berbeda dengan samarnya jejak Turki dalam silsilah Kesultanan Jambi, keberadaan jejak Pagaruyung terbuktikan berdasarkan kajian atas cap-cap Kesultanan Jambi. Penampilan gambar makhluk hidup di atas cap seorang Sultan yang beragama Islam adalah sesuatu yang sangat-sangat jarang terjadi. jadi dari lebih dari 2,000 cap Melayu dari seluruh Nusantara selama empat abad hanya ketujuh cap Sultan Jambi ini yang menampilkan gambar binatang. Tafsiran saya berdasarkan keadaan politik di Kerajaan di Kesultanan Jambi pada pertengahan abad ke-18 di mana ini satu masa yang sangat hangat boleh dikatakan suasana politiknya di mana ada ketegangan dan pertikaian antara dua pihak di dalam istana dengan Raja Peringgabaya yang berpusat di Mangun Jaya di Muara Tebo di Hulu Jambi dan Sultan Kiai Gede yang berpusat di Hilir. Dan kalau Raja Peringgabaya mendapat dukungan dari Raja Minangkabau jadi Kerajaan Minangkabau memainkan peranan yang sangat kuat di kawasan Kulu Jambi sedangkan di Hilir di istana letaknya di Kota Jambi yang sekarang mendapat dukungan dari pihak Belanda dan juga suasana dan adat istana sangat dipengaruhi adat Jawa. Di Tambu Minangkabau yang menceritakan asal-usul Raja Minangkabau Diteritakan bahwa Sultan Sri Maharaja Diraja itu Pelopor Perintis Kerajaan Minangkabau dan Nenek Moyang Segala Raja Minangkabau pernah naik kapal bersama isteri beliau puteri dan diikuti oleh empat binatang adalah Kambing Hutan Anjing Mualim Kucing Siam dan Harimau Campa Tetapi sesudah sampai ketujuannya keempat binatang itu menjelma menjadi puteri yang cantik dikawini oleh Sultan Sri Maharaja Diraja Jadi saya berusaha untuk menafsirkan pembuatan cap baru itu sebagai satu usaha atau lambang yang berusaha untuk menyatukan kedua pengaruh sumber pengaruh kuat di kesulitan Jambi pada masa itu pada satu pihak Minangkabau pengaruh Minangkabau pada satu pihak pengaruh Jawa Dualisme hulu dan hilir dalam sejarah kekuasaan Jambi memuncak pada masa Sultan Paha Saifuddin Demi merebut daulat Jambi seutuhnya dari wilayah hulu di Tebo Sultan Taha meminta bantuan Turki Usmani untuk melawan kolonialisme Belanda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pian panjangnya tapak sejarah akan silsilah kekuasaan di negeri Jambi memang belum berbanding lurus dengan jumlah kajiannya Hal ini berdampak secara tak langsung pada pengabayan atas peninggalan sejarah dari masa Kesultanan Jambi Menata kembali keberadaannya sejurus dengan memahat kembali patahan-patahan sejarah yang nyaris lapu di telan masa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!